Intro 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 Halo Halo Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Salam sejahtera teman-teman semuanya Kembali lagi di Humanismi Podcast Podcast Kembali lagi bersama gue Acai dan juga Mbak Eri Hari ini Kita akan meneruskan ya Mbak Eri Episode-episode sebelumnya yang udah kita Buat Kita mau bahas apa sekarang nih? Gue pengen recall dulu teman-teman Sebelumnya kita Bahas mengenai life plan ya Ya di episode ketiga ya Lupa sih keberapa? Tiga sih kayaknya Sebelumnya kita bahas life plan Dan disitu kita Membahas pentingnya punya life plan Sebagai tujuan kita ya Tujuan kita dan Arah kita untuk mendapatkan Cita-cita kita Mimpi-mimpi kita gitu Dan di sesi terakhir Itu kita sempat bilang bahwa Dalam dunia profesional Kita juga tidak hanya butuh life plan Tapi juga Karir plan Karir plan gitu Nah disini mungkin Kita akan mulai dari Pertanyaan Terus bedanya apa nih? Life plan dengan karir plan gitu Kenapa life plan aja gak cukup untuk dunia profesional Tapi kita butuh karir plan juga gitu Jadi kalau bedanya Karir plan sama life plan itu Kalau life plan itu adalah Gambaran rencana besar kehidupan kita ya Sampai di luar usia berkarir kita pun Sudah kita rencanakan gitu Nah tapi kalau karir plan adalah Memang spesifiknya lagi dari life plan Jadi kalau diibaratkan Itu lebih detailnya lagi Lebih mikronya lagi tuh Dan lebih ke dunia kerja Karir ya Perencanaan kerja kita Makanya kalau life plan kan Mungkin kita bisa masukin kayak Mungkin keinginan Apa ya Keinginan yang gak berkaitan dengan karir Misalkan Misalkan orang mau naik haji Usia berapa gitu ya Terus nanti kepengen Abis pensiun mau sibuk apa gitu kan Itu bisa aja Atau anaknya mau berapa Anaknya mau sekolah dimana Itu bisa jadi masuk dalam kategori life plan Tapi kalau ini bener-bener karir aja Karir aja ya Nah lantas Pertanyaan selanjutnya adalah Kenapa perlu ada karir plan Ya kalau menurut pandangan gue sih ya Segala sesuatu itu Keinginan, impian, goals Kalau gak dibikin plan dan perencanaan Itu menurut gue Cuma jadi sekedar kayak impian aja Gak yang bisa menjadi sesuatu yang kita raih gitu Potensi gak keraihnya itu banyak banget gitu Nah dengan adanya kita Pentingnya bikin karir plan Itu membuat kita sebenernya lebih menata Dan jalan yang kita pilih itu lebih terarah Sama aja sih konsepnya kayak life plan Kayak life plan sebenernya ya Gitu kan Itu sebenernya sebuah guidance Peta perjalanan kita gitu Nah itu untuk membuat impian kita terkait karir Terkait karir itu lebih possible untuk diraih Oke Gitu Gimana caranya menyusun karir plan Menyusun karir plan ya Sebenernya banyak ya teori tentang karir plan ini sendiri Cuma kalau gue sendiri ngeliatnya tuh ada 5 ya 5 stages yang paling gak udah kita harus persiapkan Stages pertama itu mulai dari namanya dengan starting point Abis dari starting point ada yang namanya dengan identifikasi tujuan atau identifikasi mimpi Oke Gitu ya Dari situ baru nanti ada yang namanya menganalisa gap atau gap analysis ya Antara saat ini kenyataan kita hari ini sama dengan tujuannya kita Ada gapnya kan tentunya gap itu ada dari bentuk macam-macam Ada skillnya ada kualifikasinya segala macam itu gapnya Di stages berikutnya itu adalah terkait dengan pembuatan roadmap Roadmap Atau dan strateginya Nah di terakhir stages terakhir adalah stages yang letaknya adalah action dan melakukan evaluasi Oke berarti ada 5 lagi ya Yang pertama starting point ya Identifikasi kondisi lu sekarang Betul Kemudian yang kedua identifikasi dream lu yang lu pengen Yang lu pengen apa Tujuan kita lah biasanya gitu Tujuan kita apa Gap analysis Buat roadmap ya Bikin roadmapnya Bikin roadmap baru Ini ya Eksekusi Eksekusi dan evaluasi tentunya Oke Kita bahas satu-satu boleh ya Mbak? Boleh dong Kita bahas satu-satu Sekarang terkait yang paling awal dulu kan Starting point Starting point Nah itu apa yang biasanya harus dilakukan Harus kita lakukan ya Kalau starting point itu everything yang terkait sama rencana kita Harusnya itu dimulai dari kita Dimulai dari kita itu Berbicara sama diri kita sendiri Ngobrol sama diri kita Berdialog sama diri kita sendiri Apa sih isi dialognya? Pertama Kita harus Tanya sama diri kita sendiri Ini karir yang gue Miliki saat ini Itu rasanya seperti apa buat gue Oke Gue nyaman gak sih? Gue happy gak sih? Gue Skill gue tuh Disini tuh Ini gak sih? Mencukupi gak sih? Terus kita juga mesti ngecek apa hal-hal yang kita gak sukain Oke Suka dan gak suka itu harus Harus Kemudian kita juga ngecek value diri kita sama apa yang kita kerjakan hari ini Itu align gak sih? Termasuk bahkan kita nanya sama diri kita ini di posisi ini secara pendapatan gue gimana ya? Gitu Bahkan sampai ke tahap itu ya Tapi yang paling penting adalah kita merasakan apa yang kita kerjakan hari ini Apa yang kita jalanin hari ini Kira-kira ini bisa jadi tema kerjaan gue ini bisa jadi future gue gak sih? Oke Gitu Jadi itu yang kita rasain dulu nih sama apa yang kita punya saat ini Gitu Itu jadi agak mirip sama episode-episode awal banget kita ya Betul Mengenal diri Mengenal diri Tapi ini spesifik lebih ke Apa ya? Konteksnya di Karir Karirnya Karir yang lo kerjain hari ini Gitu Oke Jadi Strength, weakness, opportunity dan treat lo juga Lo explore disini Terkait dengan karir yang lo jalanin dan diri lo itu memang lo harus explore di tahap ini Oke Dialognya harus dalam sekali antara lo sama diri lo sendiri Berarti intinya faktor explorenya internal diri kita Internal diri Sama faktor eksternalnya juga terkait mungkin Karirnya Keadaan Keadaan pekerjaan Keadaan pekerjaannya Kemudian lingkungan pekerjaannya Betul Kayak gitu Nah Kemudian Starting point ini Kapan sih harus perlu dilakukan gitu Oleh siapa Oleh siapa gitu Kalau starting point ini menurut gue oleh siapapun ya Gak cuman Termasuk Fresh grade Oh Fresh grade tentunya Apalagi Jadi Fresh grade maupun orang yang memiliki kecemasan Atau keresahan terhadap karirnya Ini karir gue udah bener apa Belum sih Belum dapet Karir yang ajak tuh menurut gue Starting point ini perlu dilakukan Oke Gitu Kalau fresh grade kan Tentu ya dia memang harus banyak ngobrol sama dirinya Dia abis ini mau ngapain Kalau orang yang memiliki keresahan ini karir gue Bener gak sih ini apakah ini masa depan gue Gitu Orang yang belum ajak sama karirnya deh yang masih memiliki keresahan itu Itu perlu melakukan tahap ini menurut gue Artinya kalau pun ada orang usia 30 35 Yang masih merasa punya keresahan tentang karirnya juga perlu melakukan di tahap ini ya Perlu Perlu melakukan Apalagi kalau dia mungkin belum pernah melakukan tahap ini Menurut gue bahkan orang yang masih punya isu keresahan karir mau umur berapa pun gak jadi indikator sih gitu Harusnya orang kalau udah ajak ya sama karirnya udah nyaman udah Oh ini yang gue mau ini yang gue inginkan dan dia memang punya future panjang kesana itu menurut gue Dia mungkin langsung jalanin aja bagaimana stages berikutnya gak lagi ngobrol disini gitu Oke Nah kemudian cara kita mengetahui starting point kita nih gimana Mbak ketika belum ada pengalaman karir ya Gak cek kayak fresh grade gitu ya Iya fresh grade misalkan Kalau fresh grade itu kan sebenarnya memang usia-usia yang menurut gue masih usia eksplorasi ya Nah pada saat dia mau eksplorasi misalnya Ini gue bidang lulus kuliahnya let's say kayak lo accounting gitu Nah dia tuh kan untuk kerja di bidang accounting itu kan banyak bisa Lari ke konsultan keuangan bahkan lari ke konsultan manajemen juga mungkin kan Nah itu memang sebenarnya dia harus ngeliat harus belajar untuk memetakkan strength weakness opportunity dan treatnya dia dulu Kemudian dia juga harus mengenali minat diri dia sendiri Kalau gue sih dulunya pada waktu gue memutuskan menjadi human capital pada waktu itu zaman dulu bahasanya HRD Gue memang sudah tidak minat menjadi lawyer gitu Gue gak minat menjadi lawyer gue memilih untuk kerja yang di luar bidang lawyering gitu Kenapa gue mulai oh gue minat nih sama hukum perburuhan gitu Gue mulai suka tuh dan gue juga suka berorganisasi ya udah gue akhirnya memilih kerjaan yang memang terkait sama apa yang gue minatin Tapi gue sekali lagi memang tantangannya memang berada di press graduate adalah sulit untuk mengenal diri sendiri karena dia banyak lihat kanan dan kiri sih Temen-temennya rame ngedaftar apa nih gitu Tuh larinya banyak ke situ emang itu bener-bener sesuatu hal tantangan gitu Ya ini juga mirip sama yang udah kita obrolin sebelumnya ya Iya terkait lihat podcast kita sebelum-sebelumnya Iya kalau pengen punya mau yang bener-bener jujur itu kita mesti jangan lihat kanan kiri ya Betul harus ke kita Tadi self-talk tadi ya Self-talknya ke kita dan memang kan gini ada orang di apa di press grade bilang Ya saya sih kerja yang penting kerja aja dulu deh karena saya nggak mau nganggur Itu juga boleh sih artinya itu bagian dari eksplorasi Nah eksplorasi itu kan pasti akan ada resikonya yang seperti seolah-olah trial and error Tapi sebenarnya dalam dunia karir trial and error itu juga ada batasannya Ini bukan mencari hobi ya tapi trial and error itu juga sebuah perjalanan yang lu juga bisa mengatakan Oh ini gua nggak cocok itu nggak bisa dalam waktu singkat Lagi trial ternyata susah terus langsung bilang itu error Gak bisa seperti itu juga gitu kan jadi harus untuk trial and error yang sehat ya menurut gua Itu harus cukup cukup waktu mengeksplorasi dan tidak mudah menyerah Nah kalau segala upaya sudah itu dan masih tetap tidak nyaman itu mungkin oke lah itu berarti mungkin error itu nggak pas di lu gitu kan Tapi baru-baru hitungan bulan terus ada kesulitan kemudian balik badan ini kegagalan pereksplorasi menurut gua Lu juga pernah bilang ya lu pernah bilang sama gua kalaupun mau trial and error jangan terlalu cepat lu bilang Apa terlalu cepat lu menyerah untuk melakukan sesuatu dengan yang terbaik Betul jadi harus tetap melakukan yang terbaik gitu give the best effort dan itu tuh nggak pernah rugi gitu loh Pada saat apa namanya lu ada opportunity lu coba jalanin dan lu coba resapin lu nggak akan pernah rugi sih Itu suatu hari nanti akan jadi bekal lu juga Lu juga sempat bilang dulu lu pernah melakukan pekerjaan yang mungkin lebih banyak aktivitasnya itu lu nggak terlalu suka gitu ya Iya iya Dan tapi lu dapat manfaatnya ketika sekarang sekarang gitu Lu mungkin bisa ceritain dulu Awal karir gua tuh sebenernya ketika lulus dari fakultas hukum gua nggak mau jadi lawyer kan ya Temen-temen gua pada magang di kantor-kantor law firm gua ah ya bukan gua ya gitu Terus akhirnya gua coba dunia-dunia hal lain kemudian ada opportunity nih dari sebuah perusahaan telekomunikasi waktu itu magang Orang-orang pada magang di law firm gua ngambil tuh di perusahaan telekomunikasi besar lah di Indonesia Gua ditaruh di sales nggak ada hubungannya sih Tapi saat itu apa sih apa yang membuat gua pengen ngambil itu Karena gua ngerasa passion gua tuh ngomong Gua suka berurusan sama orang gua pikir sales kan ngomong Dan sales kan harus ngomong menyakinkan Oh menyakinkan ketemu orang gitu Gua melakukan itu tuh pekerjaan dari jam 8-5 Gua nelfonin orang gua berkomunikasi Gua mengatakan produk terbaru kita lahir internasional pada saat itu kan Gua setiap kali pulang tuh gua capek Ayah kan ini kok gua nggak nyaman ya Nah tapi gua tetap Kalo pagi itu kan dateng tuh udah ada list nih Ini yang lu harus kontak orangnya lu harus yakinkan gitu Pulang gua harus report dong berapa tadi yang gua achieve Kondisi gua cukup bagus saat itu Karena gua tekun gua jalanin aja walaupun painful ya bagi gua ya Heran kan gua suka tapi kok painful Tapi terus ada lagi ada opportunity gua ngambil short course public relation Mana hukum nih ya Tapi terus gua lihat juga beberapa tokoh public relation ada yang bahkan dari background hukum Gua coba ngambil juga Gua pelajarin dan dapat opportunity di perusahaan yang sama itu Karena mungkin achievementnya bagus ditawarin lah masuk divisi yang gua inginkan Masuk ke PR Masuk ke PR Masuk ke PR Gua magang lagi disitu beberapa bulan Wah gua menikmati tuh Oh gua tau bagaimana menilai reaksi pasar gitu kan Bagaimana mengemas sesuatu itu gua cukup belajar Tapi gua nggak happy juga gitu ya Padahal gua seneng tuh berusaha nama kayak gitu-gitu Ya udah akhirnya magang selesai gua udah mulai cari kerja serius Mulai lagi gua explore lagi nih Masuk lagi gua dunia HRD Dulu gua nggak pernah terbayangkan Pernah di sales dan di PR itu Itu nempel pernah sampe sekarang Kalo lu liat kan gua sekarang agak rewel sama Ya kalo udah urusan kepuasan klien Gua kan agak rewel Gua juga agak rewel sama ketika harus nge-branding Even tempat gathering kantor kita aja gua rewel Karena gua mau mikir kan bagaimana itu di foto Bagaimana itu nanti muncul di website kita Itu kan gua rewel Venue aja gua rewel banget Dan itu lu dapet ketika lu mengerjakan sesuatu yang Dulu lu bilang lu nggak terlalu suka Gua agak rewel sama angle-angle seperti itu Jadi gua kayak punya dasar pemahaman gitu loh Gitu terkait dengan sales maupun dengan PR Pola pikirnya ada nempel gitu Oke Ketika lu jalanin itu sungguh-sungguh Itu tuh ada yang nyangkut gitu loh Ya ya Jadi yang jangan pernah dilakukan teman-teman Ketika susah Ketika kalian nggak merasa happy Cepat-cepat kalian tinggalkan Padahal tuh kadang di dalam situ tuh syarat akan Ilmu pengetahuan yang mungkin pola pikir itu akan bagus buat lu ke depan Ya 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 Gitu Ya jadi pelajaran yang bisa diambil adalah Ketika lu pun berada di tempat yang Lu sebenarnya nggak lo sukain Betul Walaupun lu trial error dan akhirnya meninggalkan hal tersebut Bisa jadi di masa yang kedatang itu tetep Kepakai Membantu ya Kepakai di posisi gua yang sekarang kan Gua nggak bisa hanya bicara tentang Keuangan maupun human capital Gua bicara tentang masa depan perusahaan Bagaimana market menilai Bagaimana masyarakat umum bisa kita Impress gitu kan Itu kan juga PR gue sekarang di manajemen ya Iya Itu nolong banget sih Iya Gua punya pengalaman agak mirip juga sebenernya Iya gimana tuh Saat gua dulu Gua lulus SMA kan nggak langsung kuliah ya Ada gap year ya Iya Ada gap year Gua setahun Sebenernya 2 tahun sih Tapi gua sekitar 11 bulan tuh gua kerja Di apa Sempat kerja lah Di salah satu Apa toko sepatu lah Sepatu ternama Iya Di dunia Gua jadi sales juga Oh iya sales juga ya Waktu itu Gua belajar Apa ya Belajar customer service Belajar customer service Dan Gimana ngadepin customer Gimana ngadepin customer Dan itu kan Lu nggak selalu dalam kondisi terbaik ya Ketika ngadepin customer ya Lu kerja 8 jam Harus berdiri di floor Handle customer sebaik mungkin Tapi pesannya orang kantor waktu itu yang training Kok lu jadi sales kuncinya cuma 2 Apa tuh Product knowledge sama customer service Ya udah itu aja Mau nggak mau Akhirnya dipenuhin supaya Performa kita ya Tetap oke ya Ya pada saat itu juga Pada akhir gue memutuskan untuk Cabut untuk Kuliah gitu Di samping Karena waktu itu Merasa juga mungkin Dari sisi pengembangan Iya Agak Nggak Tidak 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 Perlu sepatu yang sesuai dengan kebutuhan dia, apakah buat nge-gym, apakah buat lari. Iya, iya. Jadi memang akhirnya, pada akhirnya perjalanan yang tadi kita lewati itu lo suka nggak suka, passion nggak passion, ketika lo jalan dengan benar lo dapat sesuatu gitu. Yang kepakainya itu benar-benar di kemudian hari gitu. Dan tadi berarti trial and error ini nggak ada idealnya ya? Berapa lamanya nggak ada. Tapi ketika lo melakukan di proses trial and error itu lo lakukan upaya semaksimal mungkin, dan indikatornya bagi lo, pokoknya aku harus melakukan yang terbaik, giving the best gitu ya. Itu tuh nggak akan pernah sia-sia sih. Itu ternyata sesuatu yang bukan tepat buat lo, tapi lo nggak akan pernah rugi. Udah invest ilmu pengetahuan dan pengalaman di situ. Menurut gue sih. Iya, iya, iya. Jadi ya intinya jangan sampai kita terlalu gampang nyerah bila nggak bisa. Tapi kita belum ngasih yang baik, belum coba yang terbaik. Karena waktu kita ngobongin passion juga kan kita sepakat ya bahwa passion yang muncul, yang di justifikasi oleh seseorang juga pada akhirnya nggak akan muncul ketika dia, sebelum dia menyelesaikan masalah-masalah rumit yang impossible. Betul. Iya nggak? Jadi memang nggak boleh menyerah aja intinya. Nah tadi udah starting point, udah dilakukan, kenal kondisi kita. Kondisi kita dulu. Baik tadi ya masalah diri kita, minat kita, SWOT kita. Kerjaan kita saat ini, bagaimana rasanya kita sama kerjaan kita hari ini. Lalu ada tahapan apa lagi? Tahapan yang kedua itu udah masuk ke tahapan yang disebut dengan identifikasi mimpi atau goals ya. Nah ini yang menariknya adalah gini, kan tadi ini masih episode bicara sama diri sendiri. Kalau tadi ngomong currently situation, kalau yang stages kedua adalah yang future. Yang pengen kita capai. Yang pengen lu capai. Lu tuh pengen punya tujuan apa sih? Di stages ini tuh kita disuruh jujur sama diri kita. Bukan tentang apa yang kita rasain. Yang rasain tadi udah, tapi jujur tentang apa sih mimpi kita? Apa sih yang mau kita raih dalam karir kita? Karena ini ngomongnya karir plan. Apa sih yang mau kita raih dalam karir kita? Nah kita harus berpikir besar di sini. Mimpi itu yang harus kita bangun tuh mimpi yang besar. Gue tuh yakin loh semua orang sebenernya punya mimpi yang besar. Tapi ada gap di sini. Yang gue perhatiin, orang tuh makin dewasa seseorang makin nggak mau bermimpi. Nggak mengizinkan dirinya bermimpi. Tepatnya gitu loh maksud gue. Apa makin ini ya? Makin melihat kenyataan? Mungkin. Mungkin karena melihat kenyataan kemudian dia merasa terintimidasi sehingga dia tidak mengizinkan dirinya sendiri tuh bermimpi. Oke. Banyak-banyak cerita ya maksudnya. Soalnya kalau gue mimpi takut nggak kecapai gitu, takut nggak kesampean. Itu tuh menurut gue mental block ya. Karena yang namanya mimpi itu kan hak asasi kita gitu loh. Mimpi itu kan ada di kepala kita yang membuat kita merasa punya motivasi gitu kan. Itu kan harus ada di kepala kita. Tapi kalau kepala kita udah nggak mengizinkan, menggambarkan mimpi itu menurut gue ada yang salah. Itu mental block gitu. Mungkin malu kali. Nah itu malu sama siapa sama dirinya sendiri. Ya kan? Orang pikiran-pikiran kita. Kita mimpi untuk apapun ya boleh-boleh aja dong. Tapi terlalu malu gitu sama diri kita yang bermimpi. Itu permasalahan yang menurut gue cukup banyak terjadi loh. Jadi dia nggak think big karena mimpi aja dia nggak mau dibesarkan. Think big-nya tuh se big apa sih menurut lu? Sebesar apa memang tiap orang beda-beda tapi maksud gue gini. Mimpilah sebesar-besarnya selama lu bisa mengupayakan menurut gue itu nggak pernah, nggak mungkin gitu loh. Jadi besaran atau batasan mimpi besar semangat itu nggak ada batasannya. Silahkan ditinggikan mimpinya gitu. Jadi nggak mimpi itu jadi besar itu kan kita yang ngukur ya. Tapi menjadi possible atau tidak juga itu tergantung dengan upaya kita. Gitu maksud gue. Sampai jumpa di video selanjutnya.